Oke halo semuanya, jadi sekitaran 1-2 minggu kemarin gue ada cobain Sades Crossbow kan ya Yang gue bilang, Sades akhirnya ikutan juga nih buat ramein pasar gamepad di Indonesia Eh hari ini mereka rilis gamepad baru lagi dong Yang sebenernya agak terkesan telat sih Soalnya kayaknya gamepad itu rame-ramenya pas bulan-bulan kemarin ya Tapi gapapa, gamepad itu kayaknya sampai kapanpun bakalan ada terus peminatnya Karena emang di beberapa game tuh bakalan lebih enak pake gamepad daripada pake keyboard dan juga mouse Jadi ya ini dia gamepadnya yang bernama Sades Hero To be honest kesan pertama gue ini hero kayak beda kelas sama crossbow kemarin ya Crossbow tuh jadi keliatan kayak biasa banget kalo dijajarin sama hero Soalnya ya bentuk sama warnanya jauh gue lebih suka hero sih Sebenernya ini kayak bentuk gripnya tuh dia familiar ya Maksudnya kayak ada di beberapa gamepad lainnya ya mirip-mirip lah Tapi gak ada yang salah juga sama itu sih Toh yang penting dipegangnya enak, rasa pas dan gak bulky Emang disini dia gak ada karet-karetan kayak crossbow Tapi gapapa sih, toh ini gak ada holder HP juga Jadi gak akan berasa berat di bagian depannya doang Udah keliatan juga kalo dia ini layoutnya pake layout DS ya Analognya tuh sejajar, kluster kanannya juga dia pake layout DS Di tengahnya ada tombol share, option, home button Sama ada trackpad juga yang sayangnya gue gak bisa tes Soalnya kemarin gue cobain di iOS dan di PC itu trackpadnya gak support ya Nanti gue bakalan bahas lebih detail juga tentang kompatibilitasnya Terus di sisi depan sini dia ada extension port sama jack audio 3,5mm Yang kalo gue coba di PC sih si jacknya gak support ya Sama ini dia udah ada vibration juga yang pake dual motor Gak sehalus crossbow kemarin tapi ya oke lah Dan kayak yang udah kalian liat dia ada backlight juga yang gak bisa diapapain ya Tapi serius ini liat langsung backlightnya tuh cakep loh Soalnya warnanya putih gitu tapi kayak ada tin birunya dikit Yang bisa kasih kesan elegan sih, nice banget Selain itu di bawah home buttonnya ini dia juga ada speaker yang bentuknya cakep Cuma sayangnya gue gak bisa tes ya karena di iOS dan PC lagi-lagi speaker ini gak bisa dijadiin sebagai output device Lanjut ke shoulder button dia ada 4 kayak biasa Bagian atasnya tuh dia micro switch yang tactile tapi cukup empuk Sayangnya agak wobble sih ini walaupun dia bisa enak dipencet di semua sisi ya gak belang gitu feelnya Terus buat tombol bawahnya dia pake trigger gak kayak crossbow yang pake tombol biasa ya Jadi disini terutama buat racing game ya itu kita bisa mainin throttle dengan lebih akurat To be honest feel dari trigger ini bukan yang paling smooth yang pernah gue coba Tapi segini sih udah oke banget Apalagi itu tadi buat di beberapa skenario racing game bakalan kepake banget Terus ini dia punya analog juga circularity error rate nya tuh masih average ya di sekitaran 18% Sebenernya di gamepad-gamepad lama itu masih banyak juga sih yang 20an persen ya Tapi di gamepad-gamepad baru itu udah ada beberapa juga yang cuma 0, sekian persen Jadi gue rasa mungkin next batch nya ini harus di upgrade lagi lah dari segi si analog nya Nah terus buat kompatibilitas si Sades Hero ini kan dia punya 2 mode koneksi ya Bisa bluetooth 4.2 sama bisa kabel via USB-C Secara umum Hero ini kompatibel buat PC, PS3, PS4, Android, dan juga iOS Kalau buat pairing di PC dia ini mesti pencet home button sama share secara barengan Sampai lampu flash di bagian atasnya tuh blink cepet Nanti dia bakalan kebaca jadi wireless controller di Windows nya Dan kalau di hardware tester itu spesifik bakalan kebaca sebagai DS Gue udah tes main beberapa racing game dari Steam ya Kayak Dirt, terus FH, Torque Drift, Assetto yang kayak gitu-gitu dan work well sih Sejauh ini berasa aman-aman aja gak ada isu, mepe ngaco, dan sejenisnya Cuma sayangnya ini gue pas coba mode kabel di PC gue itu tidak terjadi apa-apa cuy Jadi sebenernya gamepadnya nyala sih nyala ya Cuman PC nya tidak mendeteksi ada device baru via USB-C nya Jadi gue juga gak tau sih sebenernya itu masalahnya dimana Entah karena versi Windows di PC gue yang gak support atau kayak gimana Nah yang jelas nanti kalau bakalan ada update dari segi wired connectivity buat di PC Dari sisa D0 ini bakalan gue taro aja di pin komen di bawah ya Nah terus kalau buat di iOS ataupun iPadOS Dia ini pairingnya sama aja sebenernya kayak di PC ya Tahan home button dan share sampe blinking cepet Nanti dia bakalan kebaca sebagai wireless controller atau DS di iPhone ataupun di iPad Gue udah coba buat main Asphalt so far sih aman-aman aja ya gak ada isu sama sekali Nah cara-cara yang tadi gue jelasin itu adalah cara buat pairingnya ya Tapi kalau buat connect biasa sih ya gak perlu seribet itu Jadi lu tinggal pencet aja home buttonnya sekali dia langsung otomatis nyala Dan bakalan langsung nyari device yang udah pernah pairing dan bluetoothnya itu emang nyala Jadi gak perlu macam-macam lagi tinggal sepraktis ini doang Kayak biasa ya kalau buat PS3 dan juga PS4 sama Android sih gue gak bisa coba karena gak ada device nya Yang jelas cara-cara pairingnya tuh ada di buku saktinya Sayang banget emang ya gue gak bisa cobain di PS soalnya ini gamepad tuh kelihatannya lebih ditunjukkan buat PS sih Walaupun bisa ke device lain juga cuma ya kayak gitu Jadi ada beberapa fungsi yang gak bisa terutama soal trackpad tadi sih Di luar dari itu ini gamepad punya bentuk dan kombinasi warna yang cakep banget Kelihatan lebih fresh kelihatan cakep lah pokoknya Build quality nya juga sedikit lebih bagus daripada Sades Crossbow kemarin Tapi hero ini justru punya harga yang lebih murah Yaitu di Rp325.000 aja Kayak biasa selama promo launching bakalan dapet free beberapa merchandise nya Sades ya Selama persediaan merch nya itu masih ada Kayak biasa juga link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah Ya sebenernya secara overall gue suka sih sama ini gamepad Terutama soal bentuk dan warnanya Tapi lagi-lagi karena gue gak punya konsol ya Specific PS3 dan juga PS4 Jadi kayak experience nya emang kurang full aja sih Kurang greget gitu loh Gue juga penasaran sebenernya pengen nyobain secara full nya Cuma ya mau gimana lagi Dan palingan soal performanya aja sih Yang masih average ya Specific buat circularity error rate dari analog nya yang belum minim banget Gue sebagai PC player juga ngarep Sades buat versi dongle nya sih Biar lebih enak aja buat main di PC yang lebih minim latency Dan dongle USB di PC itu kan gak masalah Karena biasanya punya port USB yang cukup banyak Emang setau gue gamepad ini agak ribet ya Terutama soal kompatibilitas dan juga konektivitas Soalnya dia ini kan acuannya dari gamepadnya konsol Yang mana platformnya beda-beda Makanya ada yang pake bluetooth 4.2 Ada yang 5.0 Ada yang pake wireless dongle Ada yang pake wireless nya via bluetooth Kayak gitu-gitu Ada yang spesifiknya juga buat PS Ada yang spesifik buat Xbox dan PC Terus ada juga yang buat mobile device Kayak misalkan Sades Crossbow kemarin Karena dia udah ada phone holder juga Ya jadi paling segitu aja videonya seputar Sades Hero ini Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Circular Circularity Circularity Terima kasih telah menonton